Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab iman bab nomor 39 Yaitu babu fadli man istabro a'li dinihi Yaitu keutamaan orang yang menjaga kesucian agamanya Nah sebelum lanjut seperti biasa supaya kita itu berada pada satu frame Imam Bukhari ini merupakan salah satu imam ahli sunnah wal jamaah Yang punya keyakinan bahwa iman itu bercabang-cabang Pada satu riwayat mengatakan cabangnya 60 lebih Pada riwayat yang lain cabangnya itu 70 lebih Imam Bukhari juga berpendapat bahwa Iman itu terkadang naik, iman itu terkadang itu turun Nah setelah seseorang menjadi seorang yang beriman Menjadi seorang mu'min Menjadi seorang muslim Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi orang iman yang suci? Lalu bagaimana caranya kita supaya menjadi orang beriman yang semakin sempurna? Pertanyaan begitu Nah maka disini disebutkan ada dua rumus Rumus yang pertama jauhi perkara subhat Lalu rumus yang kedua bersihkan hati Kalau kita bisa menjauhi perkara-perkara subhat Apalagi perkara makro, apalagi perkara haram Insya Allah keimanan kita akan selalu terjaga Itu yang pertama Lalu yang kedua Kalau kita bisa menjaga kebersihan hati kita dari penyakit-penyakit hati Insya Allah keimanan kita pun akan terus terjaga Akan terus meningkat Allahumma Amin Nah untuk menjelaskan pendapatnya ini Imam Bukhari itu menyebutkan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor 52 Saya bacakan hadisnya Haddasana Abu Nu'aim Haddasana Zakaria An'amir Kola Samitun Nu'aman bin Yasir Ya'kulu Samitun Rasulullah s.a.w. Ya'kulu Al-Khalalu bayinun Wal-Kharamu bayinun Wabaynahuma Musyabbahatun Layaklamuha kathirum Minan nasi Faman ittaqol mutasabbahati Istabro'a li dinihi wa irtihi Faman wakwaka fi subhati Karo'in yara ngakawalal hima Yusiku ayyu wa kingahu Ala wa inna likuli malikin himan Ala inna himallahi fi ardihi Maharimuhu Ala wa inna fil jasadi Mub'kotun idha soluhat Soluhal Idha disini pakai solahat Idha solahat Solahal jasadukulluhu Wa idha fasadat fasadal jasadukulluhu Ala wahiyya al-kolbu Jadi jelas ya Disini Rasulullah s.a.w. Itu menjelaskan bahwa Perkara yang halal Sudah sangat jelas halalnya Perkara yang haram juga Sudah sangat jelas haramnya Di antara yang halal Dan yang haram ini Ada perkara yang disebut Perkara subhat Belum jelas halalnya Bagi seseorang Belum jelas haramnya Bagi seseorang Dengan kata lain begini Yang tahu sesuatu itu Halal Sangat banyak Misalnya Daging sapi Hampir semua orang itu tahu Kalau daging sapi itu Halal Halal Lalu misalnya daging Anjing Hampir semua orang tahu Kalau daging anjing itu Haram Tetapi ada daging-daging Tertentu Yang hanya sebagian orang alim Saja yang tahu Hakikat kehalalannya Dan hakikat keharamannya Misalnya Ada daging kepiting Ada daging bekisot Ada daging keong Ada daging belalang Ada daging Ya wakda lain-lain Itu kan merupakan Hal-hal yang sebagian orang Tidak bisa menentukan Apakah ini halal Atau apakah ini haram Nah Orang-orang yang kebetulan Tidak tahu Kehalalan dan keharaman Lebih baik tinggalkan saja Supaya apa? Supaya kita selamat Tidak terjerumus dalam perkara yang haram Nah Lalu Baiknya iman kita Selain tergantung dari Perilaku kita menjaga Menjauhi perkara sumhat Juga tergantung pada sesuatu Yang disini disebut Muduh Atau hati Jika hati kita baik Insya Allah Seluruh Badan kita juga Baik-baik lahir Maupun batin Allahumma Amin Kalau secara batin Secara lahir Cara paling mudah Untuk membersihkan hati Untuk menyehatkan hati kita Adalah Dengan cara Rikir Atau ingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbanyak lah Mengucapkan La ilaha Illallah Misalnya disini Kalau menurut Ustadz Abdul Somad Kalau tidak salah Letaknya itu Dua jari Di bawah Ini Apa puting Susu laki-laki Jadi Kalau kita mau latihan Disini itu Coba usahakan La ilaha Illallah La ilaha Illallah Kalau mau pakai La ilaha illallah Kalau mau pakai salat Allahumma salli Ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kalau pakai Stasbih Subhanallah Subhanallah Terus untuk latihan saja Itu kan Bisa zikir Dengan menggunakan hati Bisa zikir Dengan menggunakan lisan Juga bisa zikir Menggunakan pikir Pikiran tergantung Kecocokannya Masing-masing Insyaallah Kalau Hati kita bersih Hati kita tenang Hati kita sehat Yang lainnya pun Akan Kemudian menjadi Bersih dan sehat Kalaupun Secara fisik Sakit Tetapi Sakitnya itu Justru bisa Mengangkat Derajatnya Justru bisa Membersihkan Dosa-dosa Dosa-dosanya Tetapi ketika Hatinya sakit Plus Badannya sakit Nah sakitnya itu Akan menambah Dosa Sakitnya itu Bisa menambah Azab Mudah-mudahan Kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberi kekuatan Untuk Menjauhi Perkara-perkara Yang subhat Apalagi perkara Yang makruh Dan perkara Yang haram Allahumma Amin Mudah-mudahan Hati kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu dijaga Sehingga selalu Bersih Dan suci Allahumma Amin Mudah-mudahan Bermanfaat Rabbana ta'kubbal Minna Inna Ka'anta Zami'ul Alim Watum'alaina Inna Ka'anta Tawabur Rahim Sekali lagi Sebelum saya Tutup Bahwa Apabila Kita Kepengen Menjaga Kesucian Agama kita Kesucian Iman kita Maka Salah satu Caranya Adalah Jauhi Perkara Yang subhat Apalagi Perkara Yang makruh Dan perkara Yang haram Lalu Yang kedua Jaga Kesucian Hati kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh